Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kang Objek Design Hari ini kita sajikan desain rumah dengan estimasi biaya 40 jutaan Dengan tampilan keren dan tata ruang nyaman Dengan konstruksi yang coba kita bikin sesederhana mungkin Sehingga siapapun yang nonton video ini bisa mempraktekannya di tempat masing-masing dengan mudah Dan yang perlu kalian lakukan hanyalah nonton secara sesama Jangan skip-skip Karena pada video ini kita bahas tahapan konstruksinya secara step by step seiring dengan biaya pekerjaan per itemnya Dan jangan lupa kasih like video ini dan silahkan berikan komentar kalian Dan sebelum kita lanjut jangan kelupaan kasih like Biar kita tambah semangat bikinin kalian desain-desain rumah keren Dan tinggalkan sejak kalian di kolom komentar Oke langsung aja pertama ada galian dengan biaya 500 ribu rupiah Selanjutnya ada fondasi batu dengan biaya 1.700.000 rupiah Volumenya 2,6 meter kubik Berikutnya ada slope beton bertulang berukuran 20 x 15 cm biayanya 2.800.000 rupiah Dan ada saluran pipa pembuangan Dan ada saluran pipa pembuangan ukurannya kita pakai 3 den biayanya 500 ribu rupiah Dan sub tick tanknya kita anggarkan 700 ribu rupiah Berikutnya untuk uruk dan rabat beton biayanya 1.500.000 rupiah Selanjutnya ada kolom beton bertulang ukuran 15 x 15 cm biayanya 1.900.000 rupiah Volumenya 0,54 meter kubik Pekerjaan berikutnya adalah dinding bataringan biayanya 6.450.000 rupiah Volumenya 59 meter persegi Berikutnya untuk orang beton biayanya 1.750.000 rupiah Volumenya 0,49 meter kubik Dan ada dinding segitiga biayanya 650.000 rupiah Dan sebelum kita lanjut jangan kelupaan kasih like Biar kita tambah semangat bikinin kalian desain-desain rumah keren Dan tinggalkan sejak kalian di kolom komentar Pekerjaan berikutnya ada guda-guda kayu Kita gunakan kayu balok ukuran 6 x 12 cm biayanya 2.200.000 rupiah Setelah guda-guda selesai kita pasangi kaso ukuran 4 x 6 biayanya 1.000.000 rupiah Dan untuk mempercantik tampilan atap Kita gunakan galvanum kita butuh 54 meter biayanya 2.700.000 rupiah Dan berikut ini biaya lainnya yang terakhir Belum sempat kita animasikan Dan total biaya pembangunan rumah ini sebesar 44.200.000 rupiah Nah ini belum termasuk keramik, plaster, plafon, dan V-kontraktor tentunya Oke, perlu kita infokan bahwa kami juga melayani jasa desain rumah Untuk semua wilayah dan jasa bangun khusus di Blitar Jika kalian berminat silahkan DM di IG kita Selanjutnya, coba kita review rumah 40 jutaan kali ini Seperti apa sih? Kita mulai dari fasad Konsep fasad rumah ini bergaya japanis klasik Dengan kisih-kisih pada deras sebagai poin daripada fasad rumah ini Sedangkan untuk area terima tamu kita posisikan di deras Mengingat rumah ini adalah rumah yang cukup mungil atau tiny house Dan selalu kita upayakan space penghijauan pada area halaman Agar rumah selalu terkesan segar Dan sebelum kita lanjut Jangan kelupaan kasih like Biar kita tambah semangat bikinin kalian desain-desain rumah keren Dan tinggalkan sejak kalian di kolom komentar Dan sekarang waktunya kita masuk Terima kasih telah menonton! Untuk lebih jelasnya, mari kita sejenak perhatikan denahnya Rumah ini berukuran 4x7 meter yang berdiri Di lahan minimal berukuran 5x10 meter Dengan dua kamar Yaitu kamar utama di lantai dasar Dan kamar anak di lantai mezanin Dan dibalik pintu utama Ini terdapat sebuah ruang keluarga Yang menghadap ke area teras Kemudian di samping ruang keluarga Kita posisikan sebuah kitchen set yang cukup mungil Tapi sudah bisa difungsikan sebagai area masak-memasak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikutnya, coba kita melangkah sedikit ke belakang Dan di sana kita posisikan sebuah kamar mandi Dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter Pada kamar mandi ini Kita isi dengan satu buah closet dan satu buah shower Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikutnya, coba kita masuk kamar utama Dengan ukuran 2,5 x 2,5 meter Pada kamar utama ini Kita isi dengan bed berukuran sedang Dan satu buah almari Pintu geser Dan sebelum kita lanjut Jangan kelupaan kasih like Biar kita tambah semangat Bikinin kalian desain-desain rumah keren Dan tinggalkan sejak kalian di kolom komentar Berikutnya, kita naik ke area mizanin Dan pada area mizanin ini Kita fungsikan sebagai kamar anak Oke, desain kali ini Sesuai request dari random phishing Requestnya, desain rumah Dananya sekitar 40-50 jutaan Dan bagi yang mau request juga Boleh tulis di komen Dan bagi yang mau pesen desain Silahkan DM di IG kita Di atavik underscore design Oke, sekian dari saya Semoga video ini bermanfaat See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh